Terima kasih. Begitu aja di saat aku emang udah ngeluk. Oh jadi gak jadi ke rumah gara-gara? Waktu Wendy siapnya patah aku yang sembuhin dia. Makasih kamu udah sembuhin Wendy. Sekarang Wendy udah siap terbang bersama aku. Kamu kenal kan sama wanita itu? Masa coba liat yang bener. Kamu kenal dengan dia? Hei kena kena. Ya yang pentingan lebaran bukan baju baru. Tapi hubungan kita yang baru. Apa-apa. Sur, sikat. Andika sama Hesti, gue sama Kiki. Lusur sama Ayu. Bahaya nih. Kenapa? Silahkan dokter. Dokternya di depan ya. Dokternya di depan ya. Dokter di depan. Gimana keadaannya sekarang? Riwayat obat-obatnya beliau dan juga gak tanya. Tenang saya dokter di sini. Ya. Ya. Biar gak subscribe. Dok. Dokter kan bukan dokter anak. Nah. Orang dewasa gak perlu. Gak perlu digituin. Kenapa sih? Kamu sampai dikejar-kejar polisi emang kenapa? Ditanya lagi. Eh. Sur. Mumpung kamar. Ya. Tempat tidur kosong sebelah. Gimana kalau dokternya kita hajar nih? Jangan. Gak usah gak usah. Gak usah. Saya bisa hajar sendiri. Ke sulap ya. Nih berubah nih. Ya berubah nih ya. Masukin sini dong. Kita lihat ya. Satu. Dua. Jadi apa ya? Nah. Hebat. Keren dokter. Agak-agak. Aku sengaja membuat. Sini gue. Orang disono. Aku sengaja membuat dia seperti itu. Supaya dia mengaku. Kalau dia tenang, relax pasti dia akan ngomong. Oke. Jangan kita tekan ya. Iya iya. Kita pake metode komandan dulu ya. Kalau gak ada pake metode saya. Kamu tep. Jangan. Jangan campan begitu. Loh. Pas ini hilang? Gak. 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 Disini dari awal. Betul tempatnya dimari. Saya minta kamu jujur. Apa yang membuat kamu bergabung dengan sindikat pendeket pengedar uang palsu? Nanti om kasih hadiah THR lebaran. Berapa? Dua ratus. Apa? Dua ribu. Kok dikit? Mau nya berapa? Dua ratus juta. Itu morot namanya. Tantai air loh. Tantai air loh. Itu namanya harta gonogini ya. Ayo. Karena saya butuh membiayai keluarga saya. Oooo. Terpaksanya. 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 Berapa sih upaya yang didapet dari bos Anda? Ya dia bisa. Banyak saya harus kasih setoran ke dia. Ada setoran? Ada setoran. Jadi setiap malem saya tuh kan dari Tanjung Priuk ke Pulau Gadung. Nah selisihnya itu saya dapet 25.000 atau 20% sisanya saya store ke dia. Saya jadi narik. Ini tentang apa ya? Tentang kerjaan anda yang sindikat itu. Sindikat apa? Ini mau ceritanya kemana sebetulnya? Sekarang udah mulai menghambat integrasi ya. Sabar, sabar. Jangan! Nggak bisa ngomong dong dia. Impusnya aja, impusnya. Impusnya kita isi boba biar mampet yuk. Jangan dong. Nggak boleh gitu. Dia melakukan ini karena faktor ekonombok di mana? Ekonomi. Ekonominya harus nombok. Eh, waktu lu ngomong berdua temen lu di belakang begini nih. Hehehe. Kuyang. Kuyang. Udah ini udah mampu. Berarti anda sebetulnya memang ikut ke sindikat itu ya? Iya saya terpaksa. Saya di jebak awalnya. Iya tapi tetep berarti anda bergabung dengan sindikat itu? Iya. Mungkin kamu belum tau kami siapa? Hehehe. Siapa? Hehehe. 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 Ngerasa, kan mereka taunya kan saya kerja mulut ya Pak Riepasti. Iya bener. Berarti jadi ya ke Serabaya ya? Tiketnya Surya dikasih ke Ayu. Berarti jadi ya? Ui! Jadi, Bu! Alhamdulillah, baik Pak Surya! Tapi... Surya gak jadi mudik. Sebanyak ya, Pak? Aman. Mau beli tiket lagi ya? Ah, enggak. Gak jadi mudik aku. Aku duduk aja. Gak jadi mudik. Gak punya keluarga. Kamu ditolongin sama Pak Surya. Bercanda, bercanda. Bercanda, tadi bercanda. Gak, gak apa-apa. Gak, gak apa-apa. Aduh, kasih... Tidak. Hihihi. Jangan maaf loh. Jangan marah. Nah maaf lo besok lebaran sama gue. Kita pendapet dong. Gue udah siapin baju couple buat gue sama Dika. Ciyelah... Lebaran bareng bu SD? Apa apa kaper apa kaper. Ako? Tapi bu SD aku support kamu banget. Tapi masalahnya... Mohon maaf yah. Kenapa? Tau aku kayaknya Anika gak suka warna pink deh. Hmm. Dia tuh bilang sama aku, Pernah waktu kita masih pacaran sukanya warna biru. Kok lu ngungkit ngungkit soal? Enggak. Kenapa, kenapa sukanya warna biru? Iya kan aku tanya, kenapa aku gak suka warna biru? Iya, soalnya aku berusaha membahagiakanmu. Iya. Sabar, Bu. Makanya kalau pacaran di kantor jangan kayak main oper-operan. Dari sini, tinggalkan sonor, tinggalkan mari. Tapi coba aja. Apa-apakan, tinggalkan. Lagi heboh-heboh banget sih, kenapa mesti baju kapel-kapel. Lebaran tuh yang penting hatinya yang baru, bukan bajunya yang baru. Iri, iri. Karena gua minta pendapat doang, jadinya bikin gua jadi gak pede nih. Ntar buat ngasih kedua bu, bagus kan. Emang gak usah komentar, lu kan jomblo. Waaaaaah! Lu mana paham? Jomblo! Orang di situ. Cek, 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 cek. Eh ulat sutra, lu bawa yang kecil. Lu pokoknya yang kecil. Ini kan yang gede beduk. Ini yang kecil. Oh kecil, gak ada suaranya. Boleh kenceng, kenceng dong. Oh iya iya iya. Gue udah beli mahal-mahal nih. Kasih pohon. Kasih aja, kasih aja. Kasih cantik. Kalian tau gak? Apa? Wendy mau ke rumah gue, katanya mau ketemu seorang tua gue. Terus yang bikin gua tambah seneng, dia janji. Mau ngajak gue sama keluarga gue buat jalan-jalan ke kota yang bikin kita jatuh cinta. Kota apa sih? Kota Padang. Kok Padang? Padangan pertama awal aku berjumpa. Berarti mau dilamar dong nih ceritanya. Gak tau ya. Gak tau ya. Ada pernyataan. Kayaknya kalo sekarang tuh gak usah pacaran-pacaran lagi deh. Kayaknya mending langsung ketemu orang tua aja gitu. Iya gak jelas. Udah dewasa, udah dewasa gak usah. Pacaran-pacaran gitu ngapain. Bentar. Pas tuh dia bilang gak jelas, gak jelas. Lu jomblo. Lu banyak yang ngajak buka bersama tapi gak ada yang ngajak hidup bersama. Dibaruh banget. Lu mau lebaran apa? Jangan saling nyinyir apa? Saya gini ya bu, mau menghias penjara ya. Iya. Daripada lu menghias penjara, mending lu ngihiasin hidup gue lah. Udah ketih banget rumahnya. Kan gue udah bilang dari awal, gue siap yuk. Bukan lu. Gak jadilah. 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 Gak jadilah, nanti kalo ke rumah uang aku. Aku udah siapin sesuatu. Nanti kamu ganti baju ini ya, aku udah siapin, biar kita bajunya couple. Ini Koko buat kamu. Warnanya pingat, kayak sop buah. Isli. Sop buah buat muka. Pake susu bener. Andika, lupas. Andika Hasty dateng. Jadi datengnya gak cuma berdua. Apa? Ajak anak nih bertiga sama. Esti kamu gimana sih? Aku kan udah suka warnanya sama. Dibilangin. Aku udah bilang. Aku warnanya sama. Aku tuh sukanya warna biru. Ternyata bener. Gue gak suka sama selera dia kalau baju-baju couple gitu, Wen. A, dengerin ya? Ini mah bagus. Oh maaf ya. Yaudah gak apa-apa kalau gak mau pakai sih ya. Cuma capek aja kayaknya bikinnya kayak gitu ngejahit sendiri. Engga waktu itu. Lihnya jauh banget. Gue udah bilang sama dia selera dia agak aneh pak. Waktu itu kita pernah bikin baju kaplan. Bikin kemeja warna biru. Ada motifnya warna merah sama kuning. Terus kita makan pakai baju itu. Pas di restoran gue ngaca. Lah kayak kasir indok... ...di istirahat. Iya juga sih. Lagi. Iya juga. Biar gak ada gue. Jadi seleranya pake aneh. Seleranya jangan gitu. Ya makanya aku gak hindarin warna-warna biru, merah. Karena kamu waktu itu gak suka. Sekarang pink tetep gak suka lagi. Kamu tuh maunya apa sih? Ya yang pentingan lebaran bukan baju baru. Tapi hubungan kita yang baru. Wah... Amin... Gak apa-apa. Hehehe... Sur... Sikat! Hehehe... 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 Udah gak usah gengsi sur... Takut banget. Ya udah lu aja pada. Tau ngapain sih jodoh-jodohin. Hehehe... Hehehe... Lo kalo sama Ayu... Hidup lo dijamin lebih indah. Ngapa? Karena ditemani oleh janda dan tawa. Hehehe... 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 Udah gitu janda, lengkapin dulu... Hehehe... 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 Berarti sekarang nama panjang gue gitu ya? Iya... Nama panjangnya siapa? Janda dan Tawa. Hehehe... Jadi lo ada panggilan sayang lu mangel dia kakak anda. Lu mangel dia aja-janda. Hehehe... Hehehe... Heheheh... Hehehe... 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 Hehehehe... Hehehehe... HeAAeh... Kok kalian udah bilang kita sih ya? HeHehehe... HeEh... Hehehe... Hehehe... Ntar, Andika sama Hesti, gue sama Kiki, lusur sama Ayu. Wah, bahaya nih. Kenapa? Temandan sama Gilang. Iya, gila. Iya, bahaya. Alian cuma pake baju kapal. Pu Endi mau ke rumah aku. Akhirnya setelah tiga tahuner, Pak Windi. Iya. Ini aku mau ngomong. Bisa diam gak? Orang lagi bongong. Orang lagi bongong. Apa sih lo pencaya gue? Kenapa sih? Eh, gue lagi mau ngomong penting. Nih ya, nih ya gue kasih tau. Coba lo ngomong penting. Coba lo mau ngomong penting ke Kiki, misalkan gitu. Aku mau nyampein sesuatu. Desal banget gue. Ini begitu dari awal. Oke, aku mau ngomong sesuatu. Kayak, kayak. Gak usah ragu-ragu. Pokoknya aku udah siap. Oke. Kayaknya rencana. Aku udah maafin semua kesalahan kamu. Orangtuaku udah setuju banget kamu datang ke rumah. Kita gak usah pacang-pacang langsung aja gak apa-apa. Enggak Ki, aku tuh. Aku mau ngomong sesuatu. Ini kan masalah rencana kita. Gila rumah kamu. Jadi gini. Enak cuman ke bahannya. Ke bahannya bagus. Oke, gini. Aku kayaknya gak jadi ke rumah kamu pas lebaran. Oh, gak apa-apa. Lebaran hari kedua juga boleh. Kan lebaran ada dua hari tuh. Lebaran pertama, lebaran kedua. Kalau kamu juga. Lebaran kedua juga gak bisa. Terus? Sebelum lebaran? Kita harus kerja. Kita gak ada libur. Berarti gak jadi ke rumah? Maaf. Eh kemarin bukan yang udah ngejinin kita semua? Iya, enggak. Kemarin bilang sama gue enggak. Apa lu doang? Berarti bur, iya maaf ya. Ya. Bilang ke ibu sama bapak. Ya, boleh ya. Aku sih gak apa-apa. Katanya mamang aku gimana? Katanya kamu mau ke rumah bawa anak istri kamu. Wah. Wah. Keluarga lu agak brongs ya. Agak brongs ya keluarga lu ya. Sorry ya. Keluarganya menganut sistem poliponik ya. Beli kami. Beli kami. Ah bunyi keleng-keleng-keleng-keleng. Lo gak jadi ke rumah gigi? Itu kalengkong di sireng gineng siapa yang makan. Eh tapi ini kayaknya lehernya kegedean ya. Iya ya. Iya berarti ini emang gak apa sih nih kurang-apa. Eh kurang berarti salah. Gini kegedean. Iya silinti. Ini kayak kebalik dah ini harusnya di sini. Nah segini nih. Berarti kamu gak bisa ke rumah. Gak bisa. Iya izin ke komandan kayak bilang apa. Aku udah izin ke komandan. Kamu tau sendiri komandan. Jangan marah. Pak Wendy lagian gimana sih udah jalanji juga. Lu jangan manas-manas. Parah banget bu Kiki. Bapak-papan ntar kan bisa halal-hal di kantor aja. Kamu gak nanti. Ya orang. Eh tapi beda suhur lebaran namanya orang lebaran. Iya lah harusnya kan cowok nyamperin ke rumah ceweknya. Ya gak mesti kali. Yang namanya orang kerja masa gak ngerti sih orang. Ya kalau cuma buat kerumah aja gak bisa gimana mau serumah. Ohhhh. Kiki. Eh bu Kiki. Eh makanya kalau janji jangan. Kiki. Apa sih lebay amat. Emang lu kerja Wen? Lah komandan bilang kerja kok. Gimana? Kalau gak kerjanya bodo amat. Kalau gak kerja mau gimana. Hai. Iehaa. 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 Sogan. Iehaa. 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 Oh iya gak apa-apa. Cuman jangan sogan. Iehaa. Kau apa kabar? Siapa Wen? Enggak. Cokap. Brokak. Oh aku. Aku orang yang pernah singgah di hatinya. Waaaaa. Siapa Wen? Enggak. Cokap. Brokak. Oh. Aku. Aku orang yang pernah singgah di hatinya. Wah!!! Wah row rock. Waw. keyga terus pergi lagian? Eh. Gatau deh. Hati hati. Itu hati bukan res area. Waaaaaam. Hmm. Kamu kenapa muncul sekarang? Aku mau ngasih ini ke kamu. Buat apa? Ya kan ini mau lebaran sedikit lagi. Jadi, ini buat kamu. Hati-hati, Wen. Jangan tergoda, Wen. Lu inget-inget berapa banyak waktu terbuang untuk diagen jodohnya orang. Elah. Oh, iya, gue jadi inget, sorry. Pegang deh. Kenapa? Kayaknya gue gak butuh deh. Kenapa? Loh, gue nanya kenapa? Ya, emangnya aku salah kalau ngasih ini kamu. Eh, sebentar ya. Jangan salah sangka, dia orang yang pernah adit di hidup gue. Pacar lu? Bukan. Dia tuh sering buat ghosting. Pas giliran gue suka sama dia, dia pergi. Giliran gue... Aku tahu kamu mau muntah, kan? Bro, benang yang udah putus. Kalau disambungin, tetap ada bekas belum. Tuh. Aku bisa jelasin. Tetap ada leceknya, bro. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Buat aku, kamu tuh kayak sinyal handphone di dalam ruangan tertutup. Kenapa tuh? Sering ngilang-ngilangan. Aku tuh punya ales, San. Apa, San? Kamu tahu gak kenapa aku ngilang terus aku baliknya pas mau lebaran? Kenapa? Karena di waktu aku ngilang aku evaluasi dan sekarang aku minta maaf untuk... Dan aku mau jadi titik yang terbaik buat kamu. Aku lagi gak nyari yang terbaik. Terus? Aku nyari yang setia. Dan kamu? Oh, setia banget. Hei! Jangan cepat ngilin, bro! Oh! 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 Jangan cepat ngilin, bro! Sakit! 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 Hei! Aku setuju. Aku setia banget. Kalau aku gak setia, aku gak mungkin balik lagi. Kemanapun aku pergi, aku pulangnya ke kamu. Hah? Gini ya, Nona. Wait, wait, wait. Tolong, tolong, tolong. Jangan macem-macem sama temen saya. Ini sahabat saya. Kalau Nona mau main-main terus pergi, hati-hati. Ini sahabat saya. Bukan taman kanak-kanak. Habis main-main, pergi. Main-main, pergi. Emang mantan tuh kayak sekolahan. Apa? Lebih cantik pas. Begitu udah ditinggalin. Iya, emang begitu sih. Sekolah gua juga langsung dipugar, begitu gua keluar. Aku udah belajar dari kesalahan. Tapi cakep sih, Wen, emang. Jangan lulu, dong. Jangan lulu, dong. Jangan lulu, dong. Aku udah belajar dari kesalahan. Masa kamu gak mau maafin aku sih? Masa kamu gak mau ngasih kesempatan kedua buat aku? Dengerin aku ya. Dengerin aku ya. Aduh! 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 Mohon maaf. Kamu lihat sendiri kan tadi. Begitu aku bersikap begitu aja ke kamu. Lihat. Ken sama Ryu. Begitu. Street Fighter kan kali ya. Bro hati-hati, bro. Ya. Sekarang kita susah bedain. Mana orang tulus, mana yang belakangnya. Tapi dia balik lagi buat gue. Cewek-cewek kayak gini memotormatic gak dikunci. Ya. Maksudnya? Gampang hilang. Ya. Gak, kemarin tuh aku hilang karena aku tuh masih bingung. Ternyata pas aku mikir tujuan aku tuh cuma kamu ternyata. Tata mata aku bilang kalo kamu sayang sama aku. Oke aku tatap mata kamu sekarang. Kamu tiba-tiba muncul begitu aja di saat aku emang udah ngeluk. Waaaah! Gaaaah! Eh, gak nyampe sepuluh. Ini gak nyampe sepuluh. Perasaan tadi kita lagi ngejar bu Kiki. Tiba-tiba udah ada orang lain lagi nih. Mana cerita. Gak tau jangan tanya gue Mandika lagi nyari tutup ini. Ini kan tiket yang mau kamu ajak keluarga ku nonton. Pinguin Show. Ini, ini ya. Gue lori tete sama cowok yang gini. Wen mau gak nonton Pinguin Show? Terus gue bilang, enggak lah. Kenapa? Aku gak tega nonton keluarga kamu semua. Gitu. Dia tetap maksa. Kalau lu ke rumah dia bukan silaturami mau ditanggap lu. Mau ditanggap. Ini satu peri. Ini siapa? Wah! Wah! Yang siapa? Aku pegang pegangan tangan sama Wendy. Oh! Kamu belum tau. Aku calon ibu buat anak-anaknya Wendy. Ukraina sama Rusia perang rebutan tanah. Akhirnya mereka berdua perang rebutan pentol korek. Ngapain? 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 Aduh! Bentar. Ini siapa? Ini Li. Kan tadi aku udah jawab. Aku calonnya Wendy. Wah! Dukun lu kuat tak. Enggak. Parah. Aku inget perempuan ini. Siapa ausnya dia? Sebelum dia ngerebut Wendy. Dia juga pernah ngerebut mantan aku. Rezara Hadian. Berarti gua kayak Rezara Hadian. Enggak tahu. Oh lu gak terima, Ford. Baru gua lagi analogi. Iya, iya. Wen! Kalo udah mantan lupakanlah. Kalo udah mantap, menikahlah. Ini yang luah mantap. Eh gua kira nunjukin. Wen, kita sebagai laki-laki mah. Kalo perbandingannya ini sama ini, ya ono lah. Iya. Bantuin, bantuin. Gak lebaran mah. Baju baru, duit baru. Masa cewe masih lecek. He 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 he. Bantuin. Nih, nih. Nih, support sistem orang. Bantuin, bantuin. Ngomong apa bapak baru sana? Iya kalo perbandingannya dia sama dia, ya. Kalo gua jadi laki-laki milih dia. Sama kak. Iya. Gak ada yang belain. Gak ada yang jaga perasaan ini. Nah, surya nih. Ini rollercoaster. Nah, nih. Ombak banyak. Gua dipanggang malam. Cuman goseng. Gak apa status kamu sama Wendy? Dia mantan aku, tapi dia janji lebaran ini mau main kerumah. Ketemu orang tua. Oh, cuman dijanjiin gitu doang. Kirain status A. Oh. Kamu cuman janji dikunjungin. Kalo aku janji dimikahin. Wah, mamu. Aku ngomong kaya gitu. Oh, kamu gak mau ngaku ya sekarang. Kamu sendiri yang bilang kenapa kamu mau nganggil aku Ili. Kenapa? I-L-Y. I love you. Supaya di setiap nama aku ada cinta kamu. Bener lo ya. Ili, I-L-Y. I love you. Ili, Ili. Ili, Ili. Lu lebay banget. Gua aja lu lebay. Wen. Ili. Sekarang ini aja deh. Jawab jujur deh. Enggak. Jawab jujur. Kamu masih ada prasmanan sama dia. Prasmanan. Dan aku itu. Dih, Dih, Dih. Mukanya deh. Dih. Mukanya. Gak langsung jawab. Enggak ini. Ini cuma dari masa lalu aku. Terus? Dia tiba-tiba. Hei, kamu sana nunggu. Kamu gak bisa gitu ya. Enggak. Kamu nyala-nyalain aku ilang. Tapi pas aku ilang buktinya kamu udah ada sama cinta. Ya kamu dateng di waktu yang gak tepat. Ya terus gak akan waktu yang tepat buat kamu. Kemarin. Di saat aku lagi butuh kamu. Bukan sekarang. Di saat aku. Apa? Sekarang kamu apa? Benci sama dia. Aku udah gak paham loh itu loh. Udah gak gak gak. Ini aku gak ikut ke keluarga kamu karena kerja. Udah that's it. Dia tiba-tiba muncul udah. Tapi tetep. Berarti gak jadi ke rumah? Emang gak jadi karena kerja. Bukan karena dia. Dateng lagi sekarang. Dia muncul tiba-tiba. Tegangan tangan. Kenapa sih emang kau bilang? Berarti perasaan. Di. Capek-capek ngambil dari Ibu Dibyo. Oh dari Sobek. Boleh masuk ya mas? Belum. Belum. Benul-benul ya. Bukan pencangan jika. Benul-benul ya. Orang lagi mau begini. Dicap dulu dong kalau mau masuk. Oke jangan. Ini kertasnya udah apa? Robek. Coba minta maaf. Maaf. Bisa balik utuh kayak gini gak? Kayak gini Wen. Perasaan aku sekarang. Bertahun-tahun. Lihat. Lihat. Semua ini gara-gara. Lo. Tidak. Tidak. Gadi kak. Eh. Kan hari ini tiga lebaran. Kan udah jadinya kita jalan-jalan liburan lebaran kan. Jadi? Iya jadinya kan ke Ancol nih. Nah. Pas di Ancol aku udah siapin baju kapel juga. Nah. Wah. Ready bud? Ready bud? Pak Ancol pake batik. Ti, 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 ti. Lu apa-apa baju kapel lu dulu panitia pucal ya? Ya. Kamu harus diseragamin. Kenapa sih? Lagian kita kancol ngapa pake batik dah. Ya kan biar kita kapelan gitu. Nih kamu pake kemejanya. Ntar aku pake androcknya. Lah. Androck rock androck. Terus kamu gak pake atasan? Ini mah. Pake atasannya. Cobain, cobain. Tungguin kan. Iya. Komandan. Silahkan, silahkan. Ini kayak kue yang sama. Kasih komandan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Dan gimana nih komandan? Dari Prilly. Kebetulan. Kok kenal? Apa? Kok kenal? Ya kenal dong. Kan dulu dia pernah. Mau coba ngelamar di kantor lapor pak. Cuman belum bisa kami terima. Nah, saudara-saudara semua. Ada yang ingin saya sampaikan. Terkait dengan. Hari Raya Idul Fitri. Saya atas nama kantor lapor pak. Memohon manggap yang. Manggap. Nanti pada saat lebaran. Semua anggota harus tetap masuk. Kan udah pagi-pagi ini kan kita butuh. Iya, iya, iya. Tiketnya kan. Ini karena gue lantai. Lantai. Oh. Lalu lebaran kita kerja gila. Gila kan red dead tanggal merah. Saya sudah bilang. Ya red dead tanggal merah emang. Tapi pusat bilang bahwa ini ada. Sindikat memasukkan uang. Dan ini harus segera ditangkap. Segera. Segera. Lebaran bro. Lebaran bro. Tiketnya juga kan udah kemarin udah dibagi. Udah, udah saya reschedule. Jadi tahun depan. Hah? Cuman. Itu bukan reschedule. Itu bukan reschedule. Abdi masyarakat. Iya. Milih-milih. Bener, bener. Sekali lagi saya mohon maaf. Tapi biar bagian-bagian bener kata gilang tadi. Bahwa kita sebagai Abdi Waluyo. Abdi Waluyo. Saudara. Cuma sakit. Cuma sakit. Abdi Waluyo. Cuma sakit. Harus. Cuma sakit jantung. Iya. Kemarin kan kita sudah menangkap anak buahnya. Dan sekarang target kita adalah bosnya. Kami. Gak bisa dipenpang dulu kemana. Gak bisa dipenpang dulu kemana. Tidak bisa. Untuk menangkap sesuatu tidak ada istilahnya. Ya kan yang masih udah ada progresi. Ketika justru ketika lebar inilah. Mereka lengah. Nah bener. Mereka pasti ingin merayakan. Tapi disitulah momen kita menangkap. Sama kantor pusar. Kantor pusar. Sat. Ini aja deh. Kan ini harusnya semua udah pada ngarep lebaran. Libur. Tapi tetap ada tugas. Nah saya punya solusinya. Apa? Nih. Sekolasi. 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 Kamu berarti gak boong dong. Emang gak boong. Berarti hari pertama doang kan ya. Tapi nanti kita akan kasih lembur. Lah libur. Kita minta libur bukan lembur. Uang lembur. Uang lembur. Yang apa-apa mendingan saya mendingan gak usah masuk daripada uang lembur. Uang lemburnya lumayan banyak nih. Berapa? Empat kali gaji. Tuh. Kalau hari raya gitu tau emang. Ibaran empat kali gaji. Apa iya? Iya. Gimana lu ya. Gimana lu? Uang lembur. Anak gua konfirmasi doang. Kompak lu. Pandan. Tersayang. Wah enak banget Bu Ayu bisa libur, kita doang enggak liburan. Kan kita tugas setelah. Mau kemana lu? Mau kemana? Kan mau mudik ini. Mohon maaf Ayu tetap masuk di lebaran. Karena temen-temen juga semua masuk. Ya karena kita ada tugas mendadak yang harus segera diselesaikan. Lah kan mereka Pak Kumanan Cross nya kan tiap hari masuk. Mereka pasti di kantor ini harus ada yang melayani. Makan, minumnya. Betul. Malah hujan lagi nih. Bacar, bacar. Aduh, tutup. Tutup, tutup, tutup. Hei, hei. Aduh, nadoh. Aduh, nadoh, nadoh. Ini ketutup. Tularnya kayak jargit. Ya maaf ya. Panik, panik. Tapi kasihan Kumanan Bu Ayu. Kami janji setelah habis lebaran kita akan adakan roadshow. Lapor Pak. Bukan liburan itu kerja. Pak Komandan. Pak Komandan. Pak Komandan. Kita udah janji sama keluarga juga Komandan. Saya udah janji sama bapak. Saya mau pulang kampung Pak Komandan. Tolong dong, tolong. Udah berapa lama gak ketemu sama Ayah? Telepon Ayah? Dua jam lah. Baru dong. Baru. Baru. Yang rumah dia deket ngapain dia mudik. Angkat ya, mau duit gak? Angkat ya. Assalamualaikum Ayah. Ayo. Bentar di. Ayahnya gak pakai baju. Pakai baju dulu lah Ayah. Ayah pakai baju dulu. Pakai baju. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Kenapa? Begini ya Pak Komandan ini. Kenapa? Pak Komandan ayu pengen liburan kan ini. Lebaran. Masa dia gak ngijinin ya? Hmm. Lah. Diarin. Kalian gak ngijinin. Kamu kemana emang. Gak punya kampung. Tuh. Orang-orang mau punya kampung ya. Jadi gini ya A. Hehehe. Hehehe. Nih. Kotak. Kotak ya. Kotak. Kotak ya. Kotak. Ya jangan dia Komandan Ayu nih. Assalamualaikum Ayah. Itu di. Pukar Romi. Ayah apa kabar? Pukar Romi. Baik. Baik banget. Kapan-kapan main atuh. Ayah. Ini harusnya kan libur lebaran. Cuman ini ada tugas penting dari kantor pusat. Jadi kayaknya semua anggota harus masuk lagi nih. Nah ayah mah seneng banget masuk. Hehehe. Hehehe. Boleh. Boleh. Lo gak briefing bapak lo. Ya boleh kok. Nah ini dia mah otaknya cuma. Udah gitu. Dapet lemburan empat kali gaji. Alhamdulillah. Dijinin. Salah Ayah kali ini. Lu tuh salah. Lu sama Ayah lu gak dijunjuk. Dijual. Hahahaha. Ya udah dah. Ya udah dah. Bukan. Ya namanya orang. Ya nyari dulu aja. Ya udah nyari dulu aja. Ya udah. Ya udah. Ada waktu. Ayo buat ngerahat. Ya pasti dia kerja terus. Ya. Buat ayah. Ya bener. Tadi juga udah dikasih tau ya. Ya bener. Wah bener banget. Ya bener banget. Ya di lain gak boleh libur-libur. Biarin aja. Sama udah. Tuh Neng dengerin. Ya bener. Bener kayaknya ini sama nih bapak. Udah dikasih tau ya beneran dah. Ya. Boleh ini kelingking 8 ngetril lu. Ya kenapa ngeriepadin? Yaya. Kopen sisi. Andika tuh. Ya ya ya. Nah apa kabar Ar. Eh. Eh. Eh ini lagi syuting. Lagi syuting. Eh. 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 ya udah kalau begitu selamat bekerja semoga sindikati komandan libur gak saya libur selamat malam semuanya bertemu lagi dengan saya Surya Aismara dan tentunya saya Wendy Kelade semuanya di malam tampilan ini menanti besok untuk lebaran ya Selamat jangan cuman lambung aja dikosongin ati juga dikosongin jangan ada kesalahan lagi ya kita mulai semua hubungan dari titik nol makanya kita mulainya di depan SPBU ya si Mumu jalan-jalan naik kereta tujuannya Surabaya sama Purwodadi eh ketemu lagi kita ada Surya Aismara dan Wendy Kelade iya Bunga sekuntum di depan rumah Bopak asalamualaikum pendengar setiap radio lapor Pak mantan ribet banget ada yang mau ngirim-ngirim salam ini buat anda-anda semua disenggolin untuk relasinya dan juga keluarganya dan rekan sejawatnya cuma mau nguatin pada perantauan lebaran kali ini meskipun belum bisa pulang jangan nangis sendirian ya kata Uni-Uni Cano berpi ganti apa akun lu oke ini dari DF ya underscore 8514 respon ya responnya nggak usah ya nggak usah ya maaf nih gue mau nyampein ke AM gue yang hilang ya udah mau lebaran cepet balik dong kata mama mau diopor diopor ke back belakang diopor ada dari rafli underscore 1705 jadi kirim salam nih buat ara gua naksir sama lu pekang apa ya ilah ada wiyawjiis kadanya nih tahu nggak bedanya kamu sama kredit apa tuh kalau kredit utang kalau kamu utayang ya ilah ini juga dari Nurohman 420 ya buat calon imam kenapa nggak dateng-dateng ke rumah udah tahun keberapa ini ya HP HP ada lagi dari muda KNZ bilang yang pergi ke pasar beli banana cakep ini salam aja buat de asna ya bisa aja kabel api admi itu biasa ya oke ini ada sekedar tips yang gue mau kasih nih ya ada tips buat kamu anak 90an awal siapin diri dan juga muka tebal apa karena pertanyaan kapanika nggak akan bisa kamu sangkal ya tapi jawab aja dengan rasional emangnya tante sama om mau kasih modal ya untuk kamu yang mau mudik jangan lupa vaksin ketiga ya sudah ada ketentuannya itu untuk anda yang mau mudik jangan lupa vaksin ketiga dan juga jangan lupa vaksin campak takutnya nanti kamu sampai kampung Jakarta lagi dicampakan dan ini juga ada info lalu lintas pantauan harus mudik di tol dalam kota Aracikampik terjadi kepadatan sur iya bagian yang mengantuk istirahat-istirahat aja dulu bentaran Buka YouTube lapor Pak kali aja bikin mata segeran ya mikirlah dari kami di radio lapor Pak kami mengucapkan minal Aydin walpajin mohon maaf lahir dan mati permisi ya Wendy mana ya mana kek jawab deh kok gitu sih jawabnya eh halo halo lagi ngapain sibuk ini biasa tugas dari komandan mbak bantu-bantuin buat ngedekor inilah kantor nyari siapa Wendy oh Pak Wendy sih tadi kayaknya halo halo dan iya dan eh ya tersangkanya udah ya tersangkanya udah ada tinggal nunggu satu bukti lagi baru kita bisa melakukan penangkapan siap dan siap laksanakan sibuk ya kamu iya aku lagi sibuk aduh kamu ngapain balik lagi sih nambahin masalah aku aja deh jadi aku masalah buat kamu bukan duk aku cuma sebentar aja kok kesini kasih aku kesempatan satu kali lagi cuma pengen ngomong sebentar aja kalau kamu gak suka ya udah aku langsung pergi aku masih nyimpen ini Ndi inget gak sih ini foto kita waktu lagi sayang-sayangnya ini bukan foto kita lagi sayang-sayangnya ini foto kita lagi aku sayang-sayangnya aku juga lagi sayang banget sama kamu disini ya tapi kalau kamu sayang kenapa kamu pergi ninggalin aku gila ya yang pergi tuh cuma raga aku tapi pikiran dan hati aku tuh selalu mikirin kamu alah alesan klise kamu tetep ninggalin aku kan ya udah kalau emang kamu gak suka aku tuh cuma pengen ingetin kamu kalau kita tuh dulu pernah bahagia dan aku pengen ngulang saat-saat ini lagi sama kamu dulu ini dulu bukan sekarang sekarang udah berikan ya kita bisa make it happen lagi emangnya kita gak bisa bahagia lagi kita bisa kok bahagia lagi tapi kalau emang kamu gak yakin yaudah nih kamu simpen buat kenang-kenangan kalau kamu gak suka yaudah at least kamu punya satu kenangan dari kita ah gila aduh aku jadi pusing kamu beneran beneran nanti kamu ninggalin aku lagi gak akan aku janji kali ini aku janji yaa bisa kan iya bisa udah masuk lagi ada kasus apa sih ini pemalsuan uang biasa kan lagi lebaran orang nukarin uang kan gitu jahat banget sih orang ada masukin-malsuin uang gitu untung uang doang yang palsu bukan cinta kita aku terakhir juga ngomong kayak gini ke aku terus kamu tiba-tiba muncul lagi ini aku simpen ya iya kamu simpen soalnya selama ini cuma aku yang punya kenangan kita aku pengen kamu juga nyimpen kenangan kita habis pasangan ini tempat hay jangan tutut 누가 simpen jajat 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 baha jajat fantas finalement nijaja karim bad jjLe jajat Sini. Hop, hop, hop. Bentar, bentar, bentar. Apa yang takbiran? Kok bisa lewat sini? Lalu sana, sana. Ya, lanjut lagi. Lagi. Gue besok mau ngomong sama komandan. Pintu kita pintu bajak. Maaf ya, orang gampang banget masuk kesini. Kayak ga ada perlawanan gitu. Kayak ga ada yang jaga. Ini kantor polisi. Ya Allah. Ada intrupsi ya di sini ya. Asal jangan hubungan kita aja ada intrupsi. Gimana kamu maafin aku kan? Kangen. Kangen. Enggak. Aduh, aku masih kangen. Kita recreate foto ini yuk, mau ga? Nih. Ternyata emang bener ya. Yang nemenin setiap hari. Bakal kalah sama yang... Weh, weh! Ape lu nongol-nongol tiba-tiba lu. Eh aku amen gue kasih tau ya. Lewat pintu. Lewat pintu. Lewat pintu. Ini jauh kejauhan. Eh rambut. Rambut. Ape lu lupa dia. Astaghfirullahaladzim. Apa lu? Apa lu? Baru nongol astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dia masuk apa. Lagi makan suruh masuk. Ya udah tau lu harus dimasuk. Apa lu? Liat apa tadi? Gua juga liat kok. Liat apa tadi? Liat apa? Kamu bermain dengan dia. Ternyata bener ya. Yang nemenin setiap hari. Bakal kalah. Sayang perawatan setiap hari. Wow! Jadi dia siapa sih Wen? Iya. Kurang jelas ya. Baru foto. Aku udah bikin video sama dia. Biar kita jalan-jalan. Gimanapun aku yang pertama kenal Wendy. Ya tapi ngapain dateng? Loh. Emang ada yang larang? Waktu Wendy setiapnya patah. Aku yang sembuhin dia. Makasih kamu udah sembuhin Wendy. Sekarang Wendy udah siap terbang bersama aku. Waaaah! 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 Wow! Pegang-pegangan! Astab Rulwak lazim! Waaaah! 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 Kasih tau mah! Masya Allah! Ren! Tolong jangan begitu Wen. Kasian tembak lu. Enggak aku dari tadi di sini posisinya bingung ya. Kenapa dia harus posesif banget sih sama kamu? Emang kenapa kalau aku sama kamu? Emang lu siapanya? Kamu tau ga rasanya aku kayak apa? Enggak. Gak nanya sama kamu. Gak apa? Oh tuh kayak Hiroshima sama Nagasaki Hancur berantakan wen Kamunya apa sih wen Kamu yakin wen dicinta sama kamu Yakin Buktinya sampe sekarang dia masih bingung kan milih kamu apa milih aku Karena dia masih punya perasaan sama aku Kamu sadar lah kalo cowok gak bisa ngasih kamu kepastian Itu artinya apa? Berarti artinya tuh setengah-setengah sama kamu Jangan kegeeran No 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 Dia cuma penasaran sama kamu Oh ya penasaran sampe bertahun-tahun Kamu cuma penasaran sama aku Men lo hatinya punya ketegasan dong Kiki udah nanya kayak gitu Lih bentar Aku minta maaf sama kamu Hubungan kita juga kan memang What? Sorry 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 Buka Wow 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 Janji mau ketemu orang tua Mak Mau ngajak pergi Terus karena masa lalu dateng Lupa Dia bukan masa lalu aku sepenuhnya Maksudnya memang dia Masa depan Don't know Don't know Don't know Aku tau wen Dia lebih cantik daripada aku Lebih kaya daripada aku Lebih bagus daripada aku Kamu tadi katanya mau mulai dari awal Sekarang ada dia dateng kamu beda lagi Kamu sebenernya gimana sih perasaannya Ya oke aku tanya ya Oke Ini di depan Kiki ya Oke Aku deket sama Kiki Tapi kan kamu selalu gitu Ketika aku deket sama cewek lain kamu muncul Ya udah sekarang aku mau berubah Aku maunya kamu satu-satunya di hidup aku Sekarang apa pilihannya di kamu Aku udah nothing tulus Aku udah gak ada siapa-siapa lagi selain kamu Aku pegang ya katanku Iya oke Kiki Maaf ya Wendy Wow Gapapa 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 Gue sebelum ketemu Kiki pun gue udah kenal sama dia Ini Ya Aku paham kau sekarang Balikan sama kamu tuh kaya pake baju kotor Sia-sia wen Ya maaf Kamu mau sama Wendy Ya karena memang dari awal aku sama Wendy Sebenernya Kamu cuma selingan aja Terima nasib aja sih menurut aku Ya Tujuk Gak gak worth it kalo Kenapa kamu ambilin dia Terserah akulah mau ngomong apa Loh gak gitu Terserah akulah Emang kenyataannya gitu kan Aduh aduh Kalo gak worth it diperjuangin Emang kalo Enggak worth it diperjuangin Kalo di setiap adegan Pemain tiguran Pasti ketutup sama pemain utama Gapapa Iya Wen Udah 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 Bilang kamu Bilang depan aku kalo kamu cinta sama dia Udah Udah Lu gak bisa denger itu Ki Lu gak bisa dengerin Aku capek Bulu 3 tahun Aku nungguin Wendy Enggak Lu gak mau denger hal yang akan nyakitin hati lu Gw bisa ngedengerin Meningan sakit Sakit sekalian Depan aku di main-mainin terus sama Wendy Aku sama Andika Dia gak terima Aku gak sama Andika Aku milih dia sekarang Dia yang kayak gini Udah sampe ke orangtua gak, Wen? Ayo bilang cinta sama aku sekarang. Aku cinta sama kamu. Keterlaluan ya, Wen? Keterlaluan banget. Meledak kebumah. Kamu gak apa-apa kan? Lu mau ngapain? Lu mau joget begini? Lu mau joget begini? Hah? Kenapa tuh Kiki? Nangis-nangis. Wen, Wen, gue sebagai sahabat lu. Gue menemukan sebuah fakta yang lu harus tahu. Nih, ini perkaitan sama mantan lu itu. Dia bukan mantan gue lagi. Tapi... Kita mau coba lagi. Ki... Tapi lu harus tahu. Kayaknya bener feeling gue nih. Cewe cuma modus. Dia ngapain masuk-masuk ke ruangan komandan? Enggak. Tuh, tuh, tuh. Aku bisa jelasin. Dia sampe masuk ke mejanya komandan. Ya apa ini mah... Enggak, enggak. Aku tuh nyari toilet tadi. Aku bisa jelasin ini. Aku percinta sama kamu udah. Dia cuma pengen ke toilet. Mungkin dia ada kaitannya sama kasus peredaran uang palsu. Dih. Makanya dia dateng kesini modus dan ngasih lu harapan palsu. Ini modus, Wen. Ngapain, sayang? Aku males-malesuin uang. Ya buat apa? Buat apa? Wen. Lu ngeliat dia, kesannya dia tulus masih sayang sama lu. Tapi dia ngeliat lu, lu terlalu bego untuk dimanfaatin. Hati-hati, Bro. Jangan sembarangan ya kalo ngomong. Enggak lah. Enggak. Aku percaya sama kamu. Lu yang hati-hati ngomongnya. Kenapa ya, mah? Gue percaya sama Prillit. Hah? Ini urusannya sama kasus. Gue curiga nih orang. Lah, gue pilihkan Prillit. Lu maunya apa? Ini udah ada buktinya. Bukti cuma foto, Bro. Gak membuktikan apa-apa. Iya kamu nggak. Banyak kan di akun gosip foto-foto tau-tau gosipnya nggak bener. Nah. Nama aja kayak gitu. Iya. Lu terbutakan oleh cinta, Wen. Gua bukan terbutakan oleh cinta. Gua tau persis Prillit bagaimana. Dih, mending lu minum obat ya. Obat tuh meskipun pahit tapi nyembuhin. Daripada dia, manis tapi pernah nyakitin. Pernah bukannya akan nyakitin lagi dong. Yeay. Balikan sama mantan tuh sama kayak baca buku. Dua kali. Endingnya selalu sama. Sekarang bukunya udah beda penulis. Udah beda endingnya ini. Wah parah lu. Yaudah ini maunya apa deh? Wah, wah. Lu mau? Wah, wah. 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 Ini ngomonginnya masalah hati nih dari tadi nih. Oh ribut sama gua. Dih. Gua itu sahabat lu. Gua mau belain lu di urusan ini. Biar lu gak kejebak sama dia. Aku tanya kamu sekali lagi. Kamu ngelakuin itu gak? Ya enggak mungkin lah. Jujur. Sekarang pake logika aja. Ngapain aku malas-malasuin uang? Tuh. Kok omongin gitu doang lu percaya? Lu percaya omongin siapa Dika? Gua disini udah setahun sama lu. Lu gak percaya sama gua. Lu udah punya. Aku udah bertahun-tahun sama kamu ya. Kamu tau aku gak mungkin ngelakuin itu. Ayo coba tanya. Wen! Kok lu gitu sih? Gak jelas lu. Ternyata ini orangnya yang bikin sahabat kita jadi per paling untuk belain dia daripada mentingin urusan kejahatan. Gak ada bukti konkret kok. Eh itu tadi foto. Masuk-masuk ke ruang komandan. Serius? Ya kan cuma masuk doang dikirain toilet. Orang ruang komandan masa dikirain toilet? Emang dindingnya keramik? Ya kan saya gak hafal sama kantor ini. Jadi ya salah masuk aja. Kamu bilang apa tadi waktu saya tuduh kamu masuk ke ruang komandan? Lagi nyari toilet dikirain toilet. Ah oke. Inilah detektor kita yang baru. Bohong. Ini obrolannya kalau masuk kesini itu bisa mendeteksi kebohongan. Kamu baru sekali ke kantor kami? Iya. Tuh bener. Oh bener. Baru sekali. Berarti kamu sengaja memanfaatkan teman kami untuk terbebas dari tuduhan? Ya gak mungkin dong. Kenal juga enggak. Coba-coba. Eh alat pendeteksi kebohongan. Masa kayak tikus gitu? Nah emang begitu? Emang ini kamuflase? Bentuknya aja tikus. Sebenernya marmut itu. Sama dong. Coba tanya lagi. Benar kamu terlibat dalam sindikat uang palsu ini? Ya enggak lah. Tuh. Ini enggak ini bohong banget. Bener kamu pernah ada hubungan sama Wendy sahabat kami? Oh iya. Oh itu bener. Bener bukti. Bener. Tujuan kamu ketemu Wendy lagi. Jangan-jangan untuk membebaskan teman kamu yang tertangkap karena kasus. Gak bobokin dong. Aku tuh yang masih sayang sama Wendy. Tuh, 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 tuh. Bohongnya kelewatan itu. Bohongnya kelewatan udah. Wen, lu mending di luar deh Wen. Ya Wen, lu jangan di sini. Kalau di sini lu nanti ga netral. Dih, aku dipaksa-paksa jawab pertanyaan. Dijawab aja. Kok dia manja-manja gitu sama kamu? Nah, daripada dimanjat. Kenapa ini? Iya. Seperti ada hubungan spesial kamu sama dia. Gue bilangin sama lu ya. Gue tau lu punya histori bagus sama dia. Tapi jangan sampe... Aura kepolisian lu kalah sama kecantikan dia. Kenapa lu belain dia? Iya. Karena gue cinta sama dia. Gue baru tau ternyata sumbu jangwe bisa jadi itu. Ini alatan deteksi kebelahannya. Gue baru tau. Alatan spy yang baru. Teknologi terbaru. Serius? Sementara saya mencurigai wanita ini ada kaitannya sama uang palsu yang sedang beredar ini. Masa iya? Iya. Engga, saya bisa jamin engga. Oke. Ini berarti anda diduga sebagai... Komplotan sindikat pemalsu uang. Iya. Kita telusuri aja orangnya. Kita bikin profilnya dulu. Anda mengenal Dimas? Siapa itu? Tidak mengenal? Engga. Kapan anda terakhir menghubungi Dimas? Aku aja gak kenal ya. Gak tau lah kapan terakhir kali ketemunya. Oh begitu ya. Berarti anda mengaku bahwa anda tidak kenal dengan... Sama sekali. Kalau anda memberikan kesaksian palsu, anda bisa ditambah berat hukuman anda. Hati-hati dengan apa yang anda ucapkan di ruang interogasi. Tuh. Saya gak kenal. Bener kamu gak kenal. Sangat intimidatif. Gak intimidatif ya? Kamu kenal kan wanita itu? Masa? Coba liat yang bener. Kamu kenal dengan dia? Hei, ken deketan. Tidak deketan. Tidak deketan. Tidak deketan, terlalu nempel. Engga, gak kenal. Gak kenal. Ini yang kita masuk tadi. Boong. Pasti kenal. Gak kenal sama sekali. Oke ditelusuri lagi. Kita cari tau profilnya dia siapa. Sen melihat matanya ada aura-aura kebohongan. Tidak deketan. Hei. Jauhan. Jauhan. Gini aja cukup. Masuk. Untung gak tumpah. Untung lu langsung sigap orangnya. Anda ini lulusan terbaikan. Iya. Cum laude. Cum laude. Bacaan Cum laude. Iya tapi bacanya cum laude. Iya. Berapa IPK anda? 3,8. Wow. Wow. Nah ini jangan-jangan punya background yang pintar ini. Makanya dia pintar mengelabuh itu. Benar. Anda S2 kerupuk 3 kan? Wow. S2. 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 S2 kerupuk 3. Kuliahnya dimana? Warung Nagi. Ini dong. Berarti buat kamu pendidikan itu nomor 1. Iya kan biar bisa ngajarin anak-anak kita. Wow. Wow. Nah perempuan itu harus menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anaknya. Betul. Setuju. Itu. Aku setuju. Lalu sudah ada penamping anda? Kalau teman anda ingin menjadi seorang ibu yang cerdas? Ini depan aku. Anda cerdas. Cerdas cermat ini. Ini cerdas ini kandas. Jangan saling melengkapi komandan. Oke. Kamu aja yang nengok jalan komandan. Oh yang lain gak boleh nengok. Buat kita shalat it. Hahaha. Semua semua. Apa? Ya Allah. Pakai banyak lagi. Ya bagus. Ya bagus. Eh lu ngeliat hashtag kayak gitu lu makin pengen kan punya cewek kayak Prilly kan? Gila. 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 Betul. Nanti omongan gue gak salah. Oke kalau melihat background anda ini ternyata sangat anak muda yang multi talent. Terima kasih. Acting jago. Nyanyi bisa. Nulis buku bisa sampai produser juga. Bahkan anda juga memiliki banyak bisnis. Sehari berapa jam anda tidur? Langsung nafas gitu. Tiga. Tiga jam? Tiga jam? Cuma tiga jam? Iya. Batas untuk orang yang sehat itu harusnya minimal enam jam. Minimal tuh udah minimal banget. Kalau libur kerja, enam jam. Tapi kalau kerja, tiga jam. Udah biasa tidur segitu? Udah. Ada efek gak misalnya kelingan, vertigo? Kalau hapus makeup ini mukanya kayak zombie ya. Ada kantong matanya. Jadi produser bisa. Oke. Jadi aktris bisa. Ya. Jadi penulis bisa. Ya. Ada satu yang dia belum bisa. Apa tuh? Bawa pacar ke rumah. Ya 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 ya. Ya ya ya. Ya ya ya. Itu saya akui ya. Mungkin dia makan. Karena terlalu sibuk waktunya. Iya bener. Tidur aja tiga jam. Pak Prilly, saya harap anda hati-hati. Kalau istirahat cuma tiga jam sehari itu kualitasnya tidak bagus. Bahaya. Bahaya. Mungkin saat ini oke. Tapi kan ini investasi. Iya ya. Betul. Jadi menurut saya anda perlu seorang dokter konsultasi agar anda bisa tidur dengan enak. Saya punya kenalan dokter dari Korea. Bentar apa? Bentar ya. Oke oke. Aduh. Wendy yang bisa Wendy. Hehehe. Korteng. Gue gak bisa bahaya. Gue gak bisa bahaya korea. Colom. Dia masih kalau gitu ya. Herang orang gitu ya. Hehehe. Hehehe. susah gitu kayak banyak pikiran gitu tapi apa jangan-jangan cocok di luar sana tuh ngeliat saya penilih ketinggian gak sih pencapaiannya saya pendek mereka jadi-mereka jadi takut terlalu high quality jomblo ya enggak tahu enggak tahu deh you have anything kan ya semua apakah kamu memasang standar sendiri enggak Oh berarti dibantuin orang aku biasa-biasa aja malah aku bucin banget tapi nggak perlu khawatir sih kalau misalnya masih jomblo dengan kualitas tinggi bahkan baru saja mengakuisisi persikota Tangerang nah mengelola banyak laki-laki tiba-tiba kok jadi kesempatan bola gitu karena kan saya belum ada kesempatan dan mengelola satu laki-laki untuk jadi pasangan jadi ya udah kesebelasan aja naik lola gitu supaya menjadi klub yang lebih baik dan memberikan masa depan yang baik untuk sepak bola Indonesia bisnis sepak bola berarti bagus juga menurut kamu future bagus nah ini saya punya kesebelasan namanya persacil apa tuh satuan sepak bola ciliwung wuuh mainnya di air itu namanya bukan sepak bola polo air polo air itu siapa tahu bisa jadi olahraga baru loh cabang olahraga baru saya juga mau mengucapkan selamat kepada Mbak Perlili ternyata baru saja mendapatkan piagam penghargaan museum record Indonesia sebagai film dengan penonton terbanyak yaitu Kukira kau rumah ya 2,2 juta terima kasih bagusernya baru sutradaranya juga baru terjun di dalam tapi langsung disambut Alhamdulillah kok bisa begitu sih kayaknya momennya pas karena kan itu mengangkat soal kesehatan mental dan pas pandemi tuh angka-angka orang yang memang terkena mental illness naik drastis jadi orang yang relate sama ceritanya tuh lebih banyak mungkin gak sih di in real life gitu karakternya Prilly kayak karakter ada di film itu kan di film itu ceritanya ceweknya pinter banget kutub buku banget iya dan bipolar ya kalau bipolarnya enggak cuma gimana dia merasa merasakan tentang keluarganya kayak gini sahabatnya kayak gini ngerasakan yang suka gak didengar itu pasti kita semua pernah ngerasain mungkin gak sih kan karakternya mirip nih kutub buku pinter dan lain-lain akhirnya di di dalam film itu kan dapet cowoknya sebenarnya biasa aja gitu kayak gimana-gimana mungkin gak itu terjadi di hidupan real life-nya kamu buat cowok-cowok di luar sana paling gak wah berarti gua ada harapan ada harapan ada peluang nggak rasa minder duluan kan pasangan hobinya nggak harus sama jadi kalau misalnya dia hobinya nggak baca buku atau main-main gitu nggak apa-apa juga kalau dia hobinya membuat terlihat relif di tembok bagus loh itu mahal loh ngomong-ngomong bagaimana tentang perkumpulan aliansi anak-anak berbando kemarin sempet viral tuh setelah sekian lama baru ketemu lagi yang kamu diusap-usap kepalanya itu masa sih iya saya lupa saya siapa ah wah oh Vicky Prasetyo lupa Vicky Prasetyo itu lagi acara launching tujuh film satu salah satunya ada film aku yang mau yang launching terus ada satu film kartun juga yang gini suara dia gitu jadi ada semuanya ada aktor-aktor yang lain soalnya kan dulu kan Ali kan doang lebih pengen bapa kan tahu balikальные Ya, makanya saya mancing, 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 mancing. Kamu makan kamu. Sari. Sari, sari, sari. Orang ini serius-sari. Malah terek-trekan. Saya milih kopi dulu ya. Udah fakta-fakta lain. Udah fakta-fakta ya, oke. Sudah dikumpulkan sama Kiki, cuman Kiki berkenan. Tidak berkenan ada di ruangan ini. Ini apa sih ketek? Matanya Prilly tuh suka nyium ketek. Ya enggak gini juga sih. Kan mayoritas ketek emang ada bulunya ya. Tapi enggak di sini ya gitu loh. Dimananya dong? Kayak. Emang Prilly yang menunjuk emang. Emang udah kamu suka nyium ketek gitu? Enggak, sebenernya bukan nyium-nyium gitu. Kayak misalnya. Lebih geragot kan? Enggak, kayaknya temen aku. Kalau cowok kan jangan pake parfum. Kalau enggak yang sebanyak cewek kan. Aku tuh seneng bau-bau. Baju baru dicuci gitu. Enggak tau kayak suka aja. Tapi enggak yang semua orang ya. Kayak cuma ke temen-temen aku doang. Menurut penelitian tuh nyium bau ketek itu katanya bisa menenangkan. Betul. Kenapa enggak ada orang jual aromaterapi bau ketek? Enggak. 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 Enggak gua hari. Gua pas cari, oh bisa menenangkan. Bener. Karena kalau sedikit, menenangkan. Kalau banyak, meninggal. Belum lagi kalau keteknya bau kampas rem. Pahit banget tuh. Bener gitu ada montirnya lagi. Iya. Ini masih di benerin ya adanya. Kamu punya grup gua Jelly ya? Dulu waktu masih kecil. Kayak temen aku namanya Jeha. Terus aku Prilly. Oh Jelly. Kita bikin grup Jelly. Oh iya semudah itu ya. Semudah itu ya. Iya, iya, iya. Itu bila lo. Enggak namanya apa ya? Nama kamu siapa? Jeha. Aku Prilly. Jelly. Gitu. Coba nama temen kamu Kurnia. Kamu Prilly. Jadi Kuli ya? Tapi Prill first tuh sampai hari ini masih loyal sama. Loyal sama Prilly tuh. Padahal kan kemunculannya mereka pas GGS kan. Iya. Gimana caranya menjaga silaturahmi sama mereka gitu. Karena jumlahnya banyak. Emang di maintain fans. Di maintain. Jadi aku menjadikan Prill first itu kayak sebuah organisasi gitu loh Kak. Jadi kayak ada penanggung jawab seluruh di Indonesia. Terus di setiap kota ada penanggung jawabnya lagi. Oh ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Jadi aku kenal kalau misalnya aku pengen ke daerah Surabaya. Misalnya aku pengen promo film. Nah itu penanggung jawab di Surabaya udah ngatur tuh Prill first. Berapa orang yang dateng. Siapa yang nonton. Jadi tersusun gitu semuanya. Jadi karena dibentuk kayak organisasi. Jadinya sampai sekarang masih rapi. Masih bertahan. Ini ada satu TV yang bikin sinetron comebacknya Prilly dan Aliando. Lu kira-kira kamu ambil gak? Enggak. Apa? Card. Aduh! 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 Aku mencari darah suci! Aduh! 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 Ada pampir kayaknya. Pampir mah. Hehehe! Mampir! Pampir! Pampir! Ah! Ah! Tolong! Akanku sedot darahku sendiri. Haa! Hehehe! 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 Kulang kau begitu indah. Hehehe! Menemani malam-malam sepiku. Kasian ya artis sama ACS lagi. Hehehe! 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 Gimana semua sudah pada berkumpul nih? Udah komandan tapi tetep aja kita gak libur. Iya gak apa-apa. Kan dibalik disini semua ada hikmahnya. Iya. Coba kita coba balik. Pasti ada hikmah. Balik. Nah hikmah kan. Tuh hikmah semua. Ada hikmahnya. Hehehe! 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 Kompak ya. Hehehe! Gampak banget. Kompak ya. Hehehe! Gak apa-apa. Hehehe! 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 Oh lain kali pake peci ya. Iya. Hehehe! Gapapa. Mungkin aku kehilangan orang yang tidak mencintaiku. Tapi aku bersumpah. Dia kehilangan orang yang benar-benar mencintai dia. Hehehe! Hehehe! Aku juga mencintai dia kok. Jadi kamu gak perlu khawatir. Iya. Aku juga. Hehehe! Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut ikutan dong. Hehehe! Ya pokoknya. Aku minta maaf ya. Minta maaf ke semua. Terutama ke Kiki. Hehehe! Minta maaf ya kalo udah salah-salah. Hehehe! 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 Jadi kayak bapanya gue jadi kayak orangtua. Ga harga dirinya. Nah harusnya jadi orangtua. Nih berdua nih. Hehehe haha! Hehe pełu sama Komandan sungkeem. Iya ntar dulu. Puasih banyakimientos lo Namu Komandan. Agak gue kayak gitu lo sama Kiki. Lu enggak suka be map youtube bukan Kiki. Nogga engga suka begitu ke Andika. Kasian. Terpenjara dirinya. Gimana coba orang biga senang. Dari mana senang? Lu coba cari tahu isi hati dia kayak gimana. Gak tahu apa dia yang semangat banget. Ayo kita gradir resik yuk buat besok yuk. Ya Allah Dika. Eh lu sungkem lu sama komandan lu. Sungkem. Minyak dosa lu. Gua mau bales ya. Gua tahu lu mau bales. Dan. Ya gua takut dibales nih. Aku orang kejebak. Komandan mohon maaf kalau banyak-banyak salah. Ya. Saya juga mohon. Banyak kaki terharu. Maafin gua wet. Iya. Oke selama ini gua. Selama ini gua punya banyak salah. Iya. Oh gitu. Gua panjang sekali ya. Apa tuh? Jangan dibales-bales lagi ya. Iya mohon maaf. Mohon maaf teman-teman sekali lagi. Jadi. Jadi beneran lu tinggalin Kiki. Hah? Eh apaan sih nih? Sayang. Kamu ngapain ngeborgol aku? Biar kita gak pisah kan? Maksudnya. Ini maksudnya apa sih? Kemanan. Hah? Rily adalah pelaku dari pemalsuan gua. Hah? Oh iya? Pulang aja. Tepat calin keku. Kekalin. Cepat calin. Mau. Kedengeran boleh. Padahal lari lagi terbaru. Masuknya apa di depan gitu lu? Terbaru. Masuknya apa di depan kita lu? Masuknya banget sama dia. Iya. Udahlah. Apa? Jadi Wendy selama ini menyaman? Iya komandan. Saya berpura-pura, makanya saya marah sama Andika ketika Andika memperlihatkan foto. Karena itu terlalu cepat. Gue udah ada buktinya. Kamu lagi mau ngumpulin barang bukti? Iya. Apa buktinya? Saya ngebaca handphone dia. Kapan kamu baca handphone aku? Kamu jangan nuduh-nuduh ya. Udahlah. Kamu baru belajar baca. Baca handphone aku. Ini kasus terpecahkan kok lu kontra sih. Baru baca. Berarti dia baru belajar baca dong. Bukan baru belajar. Kacau jatuh. Prilly. Dadan. Dadan. Masa Prilly begini. Prilly Dadan. Ternyata kamu cantik-cantik. Rupanya kamu siluman ular putih ya. Bukan. 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 Dadan. Siap. Tangkap dia. Sebentar komandan. Saya izin dulu. Mau ngobrol sesuatu sama. Silahkan. Aku harus profesional. Walaupun kamu pernah hadir di hati aku. Hei. Aku gak bisa berbuat. Aku bawa. Rasa melihat. Rasa melihat. Rasa. Hei. Hei. Lu gak kembang. Hei. Hei. Kita lagi mau apa-apa nih nih. Tadi udah apa-apa nih nonjok gue. Kok puji-puji lupa. Ini. Sabar. Ini lagi takdiran. Jadi gak cuma-cuma begitu. Besok ramadhan. Eh besok keberaran. Udah lah. Kita harus saling memaafkan. Karena saling memaafkan. Itu perbuatan hotel bintang lima. Hah? Mulia. Oh. Oh. Perbuatan mulia. Ya dan siap dan. Dadan. Iya saya. Gue udah ngomong dadan. Jangan siap dan langsung. 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 Ya. Kenapa dan? Tangkap ya. Kalau gak ngantuk emosi ya. Tangkap ya. Pokoknya selatan cewek ya. Masih nanya lu. Wah keren kerja lu Wen. Wendy. Keren lu. Iya dong. Lu sama Ralki sebenernya apa yang terjadi Wen? Ya kikinya aja gak sabaran salah paham terus. Berarti kamu tadi cuma pura-pura bilang cinta ke Prilly. Ya iyalah. Aduh. 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 Bentar. Apa? Cepet banget kedenya lu Tong. Gak nanti! Bener, berarti tadi kamu? Gue pegangin, gue pegangin. Pegangin, pegangin. Apa nih orang saya, gak salah. Nggak pegangin aja. Awas, awas. Kamu ngomong apa? Berarti tadi kamu cuma pura-pura bilang cinta ke Prilly. Ke Prilly? Iya. Aku minta apa? Kami Keluarga Besar Lapor Pak mengucapkan Minalah izin, keluarga izin, mohon maaf lahir dan batin Dan yang paling penting Reza dari semua ini adalah Terima kasih Tuh mantan itu Waaaaa Maaf, maaf, maaf Maaf, maaf, maaf Lu boleh ganteng, lu boleh putih, lu boleh punya segalanya Tapi lu cuma masalah lu dia Dan waktu itu Mas Risa tidak apa-apa kan Proses interogasinya berjalan lancar Lancar ya Lancar komandan Guru Ana, Guru Ana, Guru Ana Guru Ana Apa? Jangan lain, maaf, maaf Jangan lain, maaf, maaf Jangan lain, maaf, maaf Selamat malam, maaf, maaf Isi Kauan-mauan Pada dog мечang Jangan lain, maaf, maaf, maaf H revealed לא lagi otong pagina! Jangan lain, maaf, 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 maaf